PEMBUNUHAN BRIGADIR J Untuk memenuhi kesamaan di muka hukum Seharusnya menurut saya Fahmi Alam Syah ini harus bertanggung jawab juga Harus diperiksa juga Jangan dibiarkan melinggang Sedangkan polisi kerucu-kerucu yang tidak tahu menahu Malah sekarang diperiksa Malah terancam masa depannya Malah terancam karirnya Termasuk mantan Kapolis Jakarta Selatan Karena semata-mata Mengikuti skenario yang ditulis Oleh Fahmi Alam Syah Penasihat ahli Kapolri itu tugasnya adalah Attached untuk Urusan dengan Kapolri bukan urusan Dengan bidang-bidang lainnya Tetapi kadang-kadang jalinan Komunikasi, kedekatan Persahabatan itu Kadang-kadang membuat Bias Jadi tugasnya memberikan nasihat Kepada Kapolri tetapi Tenaganya bisa dipakai Dipakai oleh unit-unit lain Jadi yang dulu semua diskenariukan itu sudah terbalik Semua Dulu kan katanya tembak-menembak Sekarang tidak ada tembak-menembak Yang ada sekarang pembunuhan Sesudah dilacak lagi Siapa saja yang terlibat Mulai menyentuh banyak orang Gitu kan Kan sudah mulai terbuka Dan Kapolri kan sudah jelas ya Langkah-langkahnya itu sudah Terukur dan bisa dipertanggungjawabkan Menurut saya Untuk kebaikan Polri Terkuak isi percakapan Irjen Ferdisambo dan Fahmi Alamsya Ditelepon setelah Brigadir J tewas Terjawab sudah apa isi telepon Dan permintaan Irjen Ferdisambo Untuk Ferdisambo Untuk Ferdisambo setelah Brigadir J tewas Kasus kematian Brigadir J Menyeret beberapa nama di institusi Polri Dikutip gridot dari Kampus TV Total sudah ada 31 personil polisi Yang diduga terlibat dalam Kasus kematian Brigadir J Semuanya diketahui telah melakukan Pelanggaran kode etik terkait kasus ini Hal ini diungkapkan Usai Barada yang menjadi Justice Collaborator Dan mengungkap semua kejadian Saat kematian Brigadir J secara rinci Selain 31 petugas tersebut Ada satu nama Yang kini jadi sorotan Diduga terlibat dalam kasus tersebut Sosoknya adalah Fahmi Alamsya Yang merupakan penasehat Kapolri Jenderalis Tosigit Prabowo Ikut tip gridot dari foto kita Polri saat ini mendalami adanya Dugaan penasehat ahli Kapolri Bidang komunikasi publik Fahmi Alamsya terlibat dalam Penyusunan skenario Kronologi awal kasus Brigadir J Usai dirumorkan skenario Kasus Fadisambo Fahmi Alamsya lantas Mengajukan pengunduran diri Dari jabatan penasehat ahli Kapolri Bidang komunikasi politik Surat pengunduran Fahmi Telah dikirim ke Listio Pada selasa sore Menurutnya Para penasehat Kapolri lain Sempat berdiskusi Dan memberi rekomendasi Terkait terseretnya Nama Fahmi dalam kasus tersebut Fahmi sendiri mengaku Tak mau membebani Kapolri Dan penasehat ahli lainnya Oleh sebab itu Ia mengundurkan diri Lebih lanjut Fahmi mengatakan bahwa dirinya Tidak berada di rumah Irjen Ferdisambo Yang menjadi lokasi kejadian Ia hanya dimintai bantuan Oleh Ferdisambo Untuk menyusun Draft press release Rilis bagi mereka Fahmi mengungkapkan bahwa Ferdisambo mengetahui Kematian Brigadir J Terendus media lokal Jambi pada 10 Juli 2022 Fahmi lantas menyarankan Ferdisambo untuk menggelar Konferensi press Sesegera mungkin selambat-lambatnya Pada 11 Juli 2022 sore Fahmi Alamsyah mengatakan Menyadari sensitifnya Kasus ini Fahmi menyayangkan Namanya terseret Dalam pemerintahan media Yang dinilainya Seolah memposisikan dirinya Menyusun skenario Seolah-olah ada baku tembak Fahmi pun mengaku Para penasihat ahli Kapolri lainnya Sempat merapatkan dirinya Dan memberi rekomendasi Fahmi mengaku Tak ingin membebani Kapolri dan para penasihat ahli Karena dirinya Disukan terlibat Skenario baku tembak Di rumah dinas Irjen Ferdisambo Fahmi Alamsyah membenarkan Kabar Irjen Ferdisambo Menghubunginya Dia mengaku Ditelepon Sambu Pada 10 Juli 2022 Fahmi pun memastikan dirinya Tidak membantu Menyusun skenario Pembunuhan Brigadir J Seperti yang diberitakan oleh media Dia peralasan tidak ada Di TKP Saat insiden tersebut terjadi Meski demikian Dia mengakui Dimintakan bantuan Irjen Ferdisambo Untuk menyusun Draft rilis media Fahmi mengatakan Diminta membuatkan Poin-poin keterangan tertulis Soal kejadian oleh Ferdisambo Ayah Brigadir J Makin geram Ferdisambo Masih betah bersandiwara Sambil hutabarat emosi Terima pernyataan terbaru Pihak suami putri Kernawati Anak saya itu manusia Ada hak untuk hidup Tim khusus Baris Krim Polri Mengungkap hasil pemeriksaan Terhadap tersangka Atas kasus pembunuhan Brigadir Novo Riansa Yasua Huta Barat Atau Brigadir J IJVD Sambu Dimakobrimo Depok, Jawa Barat Kamis 11 Agustus 2022 Melansi tribun jateng.com Kedifumas Polri Ijen Dedi Prasetyo Mengatakan Sesuai arahan Kapolri Jenderalis Jenderalis Josigit Prabowo Tim sus khususnya Katim Sidik Melakukan pemeriksaan Secara cepat Dan maraton Serta berkoordinasi Dengan kejaksaan Direktur Tindak Pindana Umum Baris Krim Polri Brigjen Andiria Jayadi Mengatakan Ini adalah pertama kalinya Ferdis Sambu Diperiksa setelah Ditetapkan sebagai tersangka Pada selasa 9 Agustus 2022 kemarin Selain Sambu Tiga tersangka lainnya Juga telah diperiksa Di Baris Krim Polri Dalam pemeriksaan Brigjen Andirian Menyebut Ijen Ferdis Sambu Mengaku sangat marah Usai mendapatkan Laporan dari istrinya Putri Candrawati Putri saat itu Mengaku mengalami Tindakan Yang melukai Martabat keluarga Kejadian itu Terjadi saat mereka Berada di Magelang Jawa Tengah Seperti apa upaya Melukai martabat keluarga Tersebut Brigjen Andirian Tidak menyebutkan Secara detail Yang jelas Kata Brigjen Andirian Ijen Ferdis Sambu Kemudian memanggil Barada Richard Eliezer Dan beripkari Kirizal Guna Menghabisi Nyawa Brigadir J Sementara itu Dilansi dari Tribun Jakarta.com Ayah Brigadir J Samuel Lutabarat Makin geram Terhadap Ferdis Sambu Karena dianggap Masih bersandiwara Dalam kasus Pembunuhan berencana Hal itu mengacu Pada motif Ferdis Sambu Menghabisi Brigadir J Yang masih Terus berubah-ubah Diketahui Pada awal Kasus ini Mencuat Disebutkan Brigadir J Melakukan pelecehan Seksual Kepada istri Ferdis Sambu Putri Candrawati Di kamar Rumah Dinas Di Durantiga Yang dilakukan Brigadir J Kepada Putri Candrawati Saat mereka Berada di Magelang Hal tersebut Berdasarkan hasil Pemeriksaan Ferdis Sambu Dalam posisinya Sebagai tersangka Pembunuhan Yang digelar Di Mako Brimob Kamis 11 Agustus 2022 Di skenario pertama Katanya Yusua Masuk ke kamar Ibu Putri Melakukan pelecehan Sekarang skenario Kedua Dikatakan bahwa Pelecehan Sudah terjadi Di Magelang Samuel merasa Janggal Bila anaknya Disebut melakukan Tindakan tak pantas Kepada Putri Candrawati Di Magelang Sedangkan di Magelang Kan bukan berdua Ada juga yang lain Kata dia Samuel merasa kecewa Karena heran Dan bingung Dengan pengakuan Ferdis Sambu itu Kata dia Seandainya benar Brigadir J Melakukan kesalahan Apakah pantas Jika harus dibunuh Secara sadis Dirti pidum Baris krim Polri Brigjen Paul Andirian Dalam BAP Ferdis Sambu Mengaku mendapat Laporan dari istinya Yang mengalami Tindakan yang tidak Semestinya dari Brigadir J Usai mendapatkan Laporan itu Ferdis Sambu Kemudian Panggil Berbib KRR Dan Baradae Untuk merencanakan Pembunuhan pada Brigadir J Andirian mengatakan Soal kebenaran Pengakuan Ferdis Sambu Ini nantinya Akan terukap Di pengadilan Putri Candrawati Tersangka Sinyal dari Mabes Polri Bikin panas dingin Usai penatapan Ferdis Sambu Tersangka Pembunuhan Brigadir J Kini bola panas Menggelinding Ke Putri Candrawati Pasalnya Istri Ferdis Sambu Itu adalah Salah satu orang Yang berada Di tempat Kejadian perkara Saat Brigadir J Dieksekusi Candrawati Ada tiga orang lainnya Yang berada di rumah Dinas Durenkiga Ketiganya Bahkan sudah Ditetapkan sebagai Tersangka Setelah Tim Sus Melakukan penyelidikan Dan pemeriksaan Tiga orang itu Yakni Barada Eliezer Brigadir Rizky Rizal Dan KM Yang disebut-sebut Sopir pribadi Putri Candrawati Publik pun menduga Bahwa kecil kemungkinan Istri Ferdis Sambu Itu tak mengetahui Peristiwa pencabutan Nyawa Brigadir Jesua Atas dasar itu Publik juga menilai Bahwa Putri Candrawati Berpotensi Jadi tersangka Dikonfirmasi Soal Putri Candrawati Berpotensi Jadi tersangka Kadif Humas Polri Ijen Pol Deddy Prasetyo Tak memberikan jawaban pasti Hanya saja Ia memastikan Bahwa saat ini Penyelidikan dan pemeriksaan Masih dilakukan Dan terus berkembang Deddy juga menyatakan Akan menyampaikan Setiap perkembangan Hasil pemeriksaan Dan pengusutan Yang dilakukan Tim Sus Sebelumnya Kabar es krim Komjen Pol Agus Andrianto Juga menyinggung Soal kasus Dugang pelecehan Yang dilaporkan Istri Ferdis Sambu Komjen Agus Menyebut ketika Pasal pembunuhan Berencana diterapkan Maka dugaan pelecehan Itu kecil Kemungkinan terjadi Sementara Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo Menyatakan Tim Sus masih akan Terus memeriksa Pihak-pihak terkait Itu dilakukan Untuk menguat Fakta-fakta Yang sebenarnya Terjadi Dalam penembakan Brigadir Joshua Listio juga menyebut Tim Sus akan Memeriksa Istri Ferdis Sambu Sayangnya Ia tak mengungkap Pasti Kapan pemeriksaan Terhadap Putri Candrawati dilakukan Kapan pemeriksaan Kapan pemeriksaan Kapan pemeriksaan Kapan pemeriksaan Kapan pemeriksaan